Ini alat yang gue pake untuk ngonten Ini kamera Samsung Pertama yang gue pake ngonten Samsung F7H 14 Pro Max yang terakhir gue pake untuk ngonten Halo ketemu lagi sama gue Yanni Jasya Kali ini gue mau review alat-alat konten gue ya Ini alat yang gue pake untuk ngonten Ini kamera Ini kamera DSLR 600D Lensa VIG Lensa KIT Itu aja sih yang gue punya Lensanya Kadang juga suka minjem yang tele ke temen gue Ini Samsung Pertama yang gue pake ngonten Samsung F7H Yang apa Ini kamera juga yang gue pake Ini merupakan iPhone 14 Pro Max Yang terakhir gue pake untuk konten Gue juga akan menyertakan iPhone 12 Pro Gue Nanti ada fotonya Nanti ada hasilnya juga Terus iPhone 13 Pro Max gue Yang dulu Nanti ada juga Ada fotonya Ada hasil videonya juga ya Yuk kita bahas aja Ini Samsung udah gue pake dari tahun 2018 Ada beberapa konten gue pake ini Cuma waktu itu mungkin kesalahan gue Waktu editing ya Jadi yang gue rasa pake HP ini Padahal HP ini tuh bagus Gambarnya gitu Cuma pas saat di upload ke YouTube Jadi kurang gitu Mungkin gue salah Ya mungkin salah render Atau salah Proses penyimpanan gitu Editing Jadi turun waktu itu Kualitas sko gue bilang Jauh hasilnya gitu Tapi gue setelah pake aplikasi Capcut Terus gue Maksimalin deh Bitrate nya Terus Frame rate Atau apa namanya Frame rate per second Yang 60 fps gitu Gue maksimalin Ternyata bagus Hasilnya Ini gue biasa Dia bisa Maksimal di 1080 60 fps ya Dia bisa banget gitu Support banget gitu Cuman Gak bisa Pake HDR gitu Dan tingkat fokusnya Jadi Gak bisa gitu Tapi untuk ini Oke banget Ini yang gue pake Dari tahun 2018 Nanti kontennya Gue sertakan Hasil videonya Nanti HP ini Gue review juga Terakhir ya Soalnya masih dipake Konten Yang 14 Pro Max Ini cuman Penunjang aja ya Ini ada Cutrader ya Lightning Ini yang gue Khusus untuk iPhone ini Yang gue beli Kayak gini aja sih Mana tuh Ini harganya Gue beli Rp70.000 Merknya apa ini Gak ada mereknya Pokoknya begini doang deh Pokoknya Ini yang gue beli Gak ribet sih Gue cuman butuh ini aja nih Ini USB Buat pindahin data dari USB Kayak phone gue Ini MMC ya Ini microSD Ini Ini kayaknya Ini deh Apa namanya Type C ini Kalo gak salah Cuman gue gak tau Fungsinya buat apa ini ya Ini gue pake banget Ini buat Kartu memory gue Kalo gue lagi males Mindahin dari Data Kpr gue Memory cardnya Ini Kalo gue lagi males Mindahin ke komputer Bisa langsung kesini Langsung aja Gue masukin ke iPhone gue Yang lagi gue pake disini nih Itu aja sih Buat tambahannya Terus ada apa lagi sih Nah gue pake Yang ini ya Pake powerbank 1000mAh Eh 10.000mAh Sorry salah Ini cukup banget bagi gue Untuk Ya buat jaga-jaga lah Untuk kalo HP gue low Gitu lagi konten Sering gue pake Buat jarak jauh Biasanya buat turing-turing Atau Content di badu ya Jadi tinggal ditempelin aja Langsung bisa nge-charge dia Tuh Ya bisa langsung nge-charge ya Cuman HP ini gak support Make shape Jadi Lepas tuh Harus pake casing make shape Kalo belum support Kalo gak salah Di iPhone tuh Yang udah make shape itu iPhone 12 ke atas ya Jadi bisa ditempel Kalo iPhone 11 ke bawah Harus pake casing Ada make shape nya Kalo di Samsung mungkin Tipe-tipe Samsung Samsung S23 atau S24 Itu udah support ya Ini udah cukup ya Gue udah selalu Udah pernah gue bahas juga Ini Di video sebelumnya Ini juga ya Ada apa nanya Kalo buat Ngeliat hasil video Bisa Gini nih Bisa dikidurin Sambil nge-charge gitu Terus ada Ini aja paling Mic Mica merk apa aja deh Kalo kalian mau beli Saran gue yang 200 Atau 300 ribuan Udah bagus nih Gue pake mixio ya Ini gue pake yang Dua Jadi buat gue pake Amal narasumber gitu Amal konten Ini juga dipake Bisa banget Untuk di jalan Yang bising-bising Ini Membantu banget Ngereduce gitu Yang bising Ini gue pake yang Buat iPhone Ini juga tersedia Untuk yang Type-C ya Sekarang Gue mau review Yang gue pake Konten yang Terakhir ya Ini terakhir kali Gue pake Sampai saat ini Gue pake Ini iPhone 14 Pro Max Sebelumnya Gue pake Setelah Samsung Yang gue Ini kan Samsung Yang gue pake Ngerekam Jaman dulu Buat konten Abis ini Gue ganti Yang 12 Pro Gitu Karena waktu itu Gue baru main iPhone Ternyata Di 12 Pro Itu Baterainya Kurang ya Tapi untuk kamera Gue suka banget Gitu Untuk iPhone Walaupun Megapixel Nggak terlalu gede 12 megapixel Gue suka Gambarnya Keren banget Cuman Masalahnya Waduh Gue kendala Sama baterai Jadi gue Kalau ngonten Misalkan gue ngonten Ke body Itu HP Gue matiin dulu Sampai ke body Baru gue nyalain Ya buat backup Gue pake Samsung ini Gue mau beli GoPro rencananya Kalau Samsung Ini kejual Nah Gue Cerita dulu Yang 12 Pro Ya Gue Waktu itu Gue pake iPhone 12 Pro Gue Itu sebenernya Gak ada masalah Ya Di segi kamera Cuman Dia Kalau di Layarnya Dia Masih Kurang Karena layarnya Itu yang 12 Pro Itu Masih 60Hz Gitu Kalau 13 Pro Atau 13 Pro Mac 120Hz Pro Macinya Jadi Mulus Buat layarnya Gitu Kalau di Scroll Nah Sekarang gue Mau review Yang 13 Nanti gue Sertakan Juga Videonya Yang 12 Tadi Nanti gue Sertakan Juga Hasil Konten Gue Dan Fotonya Yang 12 Pro Setelah Itu Gue Ngeliat 12 Pro Gue Itu Aduh Baterainya Kurang Karena Gak Sampai 3000 Gak Sampai Cuma 2000 Sekian 2800 Kalau Gak Salah Ya MAH Jadi Menurut gue Sehari Itu Bisa Ngecharge Berapa Kali Untuk Untuk Konten Setelah Itu Gue Ganti Pake Yang 13 Pro Mac Nah Kenapa Gue Ngambil Yang Pro Mac Karena Yang 13 Pro Mac Itu iPhone Yang Salah Satu Baterainya Terbaik Dibanding iPhone Yang Lain Akhirnya Gue Beli Yang 13 Pro Mac Selama Gue Pake Gak Ada Masalah Juga Gitu Cuman Gue Lihat Banyak Isu-isu Green Screen White Screen Jadi Layarnya Tiba-tiba Suka E Kayak Gitu Kasusnya Biasanya Di iPhone 13 Series Gitu Ada Cuman Yang Jarang Katanya Yang 13 Yang Best Model Gitu Gue Pake Yang Tipe Pro Gitu Karena Gue Butuh Lensa Gitu Yang Ada Telephoto Atau Ada Yang 0,5 Gitu Kalau Ini Kelebihannya Yang Dari 13 Pro Mac Yang Gue Beli Lalu Gitu Itu Kelebihannya Dia Bisa Cinematic Cuman Kenapa Gue Ganti Sekarang Pake Yang 14 Pro Mac Yaitu Karena Dia Salah Satu Kameranya Ada Yang 48 Megapixel Dan Gue Udah Lihat Beberapa Hasilnya Review Low Light Nya Dia Baik Gitu Dibanding Yang 13 Pro Mac Gitu Tadi Gue Mau Beli Yang 15 Pro Mac Cuman Kalau Menurut Gue Tipis Tipis Aja Sih Cuman Waktu Itu Bedanya Sekitar Ramai Yang Ini Sedikit Sih Cuman Beda 3 Juta Setengah Kalau Nggak Promec Ini Kalau Nggak Salah Harganya Di Ibox Aduh Kalau Sekarang Kayaknya Sudah Habis Yang Tipe Tipe Yang Seri Apa Memorinya Yang 128 256 Gitu Gue Ngeliat Yang Terakhir Ada Yang Memorinya 1 Tera Harganya Masih 28 Juta Sekarang Gue Bahas Yang 14 Promec HP Yang Gue Pakai Sekarang Ini Merupakan HP 14 Promec Keluaran Tahun 2022 2023 Ini Masih Dikeluarin Terakhir 2023 Yang 15 Pro 15 Series Ini Yang Gue Pakai Merupakan Series Promec Atau Seri Yang Paling Tingginya Karena Gue Ambil Promec Yang Gue Beritah Untuk Konten Jadi Gue Ambil HP Ini Ini Gue Ambil Warna Yang Goal Ya Ini Menurut Gue Cukup Banget Cukup Puas Untuk Nanti Pakai HP Ini Kelebihannya Dibanding Samsung Yang Gue Pakai Saat Ini Dia Ada Action Mode Jadi Untuk Lo Jualan Yang Lari Lari Oke Banget Mungkin Ada Di Samsung S23 S24 Ultra Sudah Ada Fitur Itu Karena Gue Sudah Nggak Nggak Terlalu Merhatikan HP Jadi Kalau Salah Mau Dimahapin Jadi Terakhir Gue Pakai HP Ini Untuk Bikin Video Kalau Menurut Gue Ini Gue Cukup Puas Karena Menurut Gue Iphone Seri 14 Atau 15 Itu Kameranya Sebenarnya Nggak Beda Tipis Sih Cuman Apa Namanya Ya Main Software Sih Kalau Untuk Kamera Sama Sama Maka 48 12 Megapixel 12 Megapixel Nggak Ada Bedanya Cuman Kalau Nggak Salah Di Kamera Depannya Lebih baik Untuk selfie Nya Di 15 Promeg Nanti Nungguin 16 Promeg Yang Lebih Mantep Mungkin Gue Mau Nambah Kali Mau Gue Tuker Atau Gimana Kalau Emang Menurut Gue Nggak Ada Apa Maksudnya Kalau Bedanya Jauh Banget Gitu Cuman Kalau Tipis Tipis Ya Murut Gue Ini Cukup Banget Sih Saran Gue Kalau Lu Mau Monten Pakai Iphone Itu Beli Yang 12 Nanti Gue Sertakan Ya Hasil Hasil Video Ini Disini Gitu Kayak Gimana Bidanya Sama Hp Hp Gu Sebelum Gitu Kalau Untuk Gue Bikin Video Clip Gue Masih Ngandelin SLR Jadi Gue Kalau Agak Ribet Sedikit Gue Pake SLR Cuman Gue Belum Punya Gimbal Jadi Gue Harus Pakenya Hati Hati Gitu Karena Dia Goyang Sedikit Tremor Banget Dah Gambarnya Bagus Gitu Gambarnya Gak Goyang Goyang Banget Itu Aja Sih Review Apa Sih Yang Gue Pake Untuk Conten Gua Gitu Ya Mungkin Gak Sebaik Apa Yang Kalian Pake Gitu Ini Ada Beberapa Yang Kaya Kamera Masih Jadul Gitu Ya Sampai Sini Aja Review Dari Gua Untuk Kalian Yang Mau Konten Ya Mungkin Ini Konten Ini Bisa Menginspirasi Kalian Gitu Kira Kira Mau Pake Apa Gitu Gearnya Untuk Konten Yang Belum Subscribe Video Ini Subscribe Dulu Ya Biar Kalian Gak Ketinggalan Video Selanjutnya Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya